Fakta Deddy Corbuzier 1. Sudah tertarik dengan dunia sulap sejak berumur 8 tahun dan memutuskan belajar teknik yang sulit sejak 12 tahun. 2. Meski sempat berpenampilan sanggar dan gothic, ternyata ia pernah membuat ibunya menangis karena memotong rambutnya layaknya Mickey Mouse. 3. Lah memiliki yayasan yang ikut serta dalam memerangi narkoba. Kegemarannya membaca membuat dia memiliki ribuan buku sulap dan juga peralatan sulap mulai dari yang sederhana hingga yang membutuhkan keahlian khusus. 4. Deddy layak dijuluki seorang master dikarenakan jasanya melahirkan banyak pesulap baru seperti Limbat, Yosandi, dan lain-lain. 5. Memiliki usaha di bidang properti dan toko handphone. 6. Sebagai seorang disleksia, Ia sebenarnya lebih menyukai berada di tempat yang sepi daripada di antara banyak orang. 7. Bercerai dengan Kalina Oktarani setelah 8 tahun menikah. 8. Hak asuh anaknya yang bernama Azka Korbuzer jatuh padanya. 9. Tahun 2015 memutuskan pensiun dari dunia sulap. 10. Memiliki julukan pater of YouTube. 11. Tempat dikabarkan pacaran dengan Cika Jessica yang menjadi co-host di Hitam Putih. 12. Pernah memenangkan kategori mentalis terbaik dunia dalam Merlin Award sebanyak dua kali berkurut-kurut. 13. Menciptakan program diet ala dirinya yang dinamakan Oktensif Korbuzer Diet 0CD. 14. Memiliki usaha toko gadget bernama Adfos for Garis Bawahi. 15. Serta memiliki pusat kebugaran bernama Osbon, One Stock Body Need di One Bell Park Mall, Jakarta. 16. Memutuskan untuk masuk Islam pada tanggal 21 Juni tahun 2019. Pembacaan syahadat dipandu oleh Gus Miftah setelah pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Majaji, pondok pesantren Ora Aji. 17. Karena efek kecelakaan. Dia pernah dirawat di ICU karena saraf tulang ekor yang terjepit. 18. Pada pertengahan 2021 sempat kritis karena terserang COVID-19. Namun, ia akhirnya bisa sembuh. 19. Pada tanggal 31 Maret tahun 2022 menyelenggarakan pertandingan tinju anaknya, Aska Korbuzer dan Kiki Prasetyo Live di Youtube Deddy Korbuzer.